Intro Halo Pemirsa, sudah sekali ketemu lagi di Reportage Weekend di acara favorit Anda. Kami bisa menemui Anda di akhir pekan ini dari produksi VOA Studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar. Dan saya Aryat Nobudianto. Apa kabar Pemirsa? Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, Reportage Weekend kali ini akan menghadirkan berbagai kisah menarik. Liputan dari Amerika Serikat. Ya, kalau dari Amerika kita biasanya nih Pemirsa, kalau mau pulang ke Indonesia cari tiket. Banyak sekali usaha kita untuk cari tiket. Udah mulai cari-cari belum untuk summer ini? Udah mulai cari-cari dan katanya juga ada beberapa teman kita di VOA yang ingin pulang untuk lebaran. Kalau lebaran mungkin tiketnya belum mahal. Tapi kalau biasanya musim panas karena anak-anak juga libur sekolah, trafik perjalanan lebih tinggi, harganya semakin mahal tentunya. Luar biasa, saya kemarin bisa nyampe 2000 dolar per tiket. Itu kan, wah saya pikir sekarang udah mulai murah ya. Memang Pemirsa memang harus direncanakan dari jauh-jauh. Oke tentunya di Reportage Weekend banyak sekali yang bisa kami sampaikan di akhir pekan ini. Jadi jangan kemana-mana. Sekelompok remaja diaspora dan teman-temannya ini sedang mendonasikan pakaian dan barang-barang lain yang sudah jarang digunakan. Barang lama mereka sumbangkan lalu berburu barang lain yang mereka inginkan di tempat yang sama. Tentunya ada keasikan tersendiri untuk berburu barang bekas yang unik. Terkadang pembeli bisa dapat barang mahal atau barang bermerek dengan harga yang super murah. Keunikan suara Penny Chandrarini, pesinden, dosen, dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta menarik perhatian kuartet musik gesek Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Kuartet ini berkolaborasi dengan menampilkan tembang ciptaan Penny berjudul Madu Suara di pentas musik Amerika Serikat. 15 desainer fashion Indonesia menampilkan koleksi busana terbaru untuk musim gugur dalam pekan fashion di kota New York. Mereka tampil dalam acara New York Indonesia Fashion Week yang diadakan di sebuah kapal pesiar. Pasti sedang banyak dibahas nih ngomongin soal Indonesia International Motor Show 2023 yang sedang berlangsung di Jakarta. Banyak sekali pameran-pameran mobilnya ya, Naya. Betul. Dan ini menarik sekali karena kayaknya posatnya nih yang difokuskan oleh di pameran ini kayaknya banyak membahas mengenai mobil listrik. Apa trennya seperti itu? Ini memang mobil listrik merupakan sebuah mantra ya yang ada di Indonesia juga dan di Amerika tentunya. Bahkan Amerika sendiri ingin menargetkan 2030 itu kalau bisa penjualan mobil-mobil baru tuh 50%nya udah mobil listrik. Nah kita akan beralih ke kota Chicago Pemirsa untuk melihat Chicago Auto Show. Ini adalah pameran otomotif tertua dan sekaligus salah satu yang terbesar di Amerika Serikat untuk melihat apa saja yang menjadi tren yang diinginkan oleh konsumen dan mengajak konsumen untuk mengikuti tren ini. Chicago Auto Show menjadi ajang produsen mobil untuk menampilkan produk terbaru mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya adalah kendaraan listrik bertenaga baterai atau BEV. Di tengah melonjaknya harga, variasi dan pilihan kendaraan menjadi sorotan pameran tahun ini. Menurut Kurt McAllister dari Toyota, jajaran produk perusahaannya saat ini adalah perpaduan mobil bertenaga listrik dan bensin yang menjawab umpan balik para pelanggan. Itu sebabnya Toyota menampilkan Prius generasi kelima, mobil hibrida terlaris yang memakai baterai dan mesin bensin. Menurut Kurt, Toyota tidak mengabekan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat, namun lebih mahal. Naiknya suku bunga kredit mobil pada tahun 2022 memperlambat pembelian kendaraan baru, sehingga penjualan anjlok untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Namun jumlah BEV yang terjual meningkat sekitar 65 persen dari tahun sebelumnya, menurut perusahaan riset Motor Intelligence. Dan kendaraan listrik mencakup hampir 6 persen dari penjualan mobil baru di Amerika tahun lalu. Menurut kalangan produsen, konsumen berupaya mengatasi kekhawatiran soal jarak tempuh, yakni seberapa jauh kendaraan listrik bisa berjalan sebelum perlu diisi ulang. Di Amerika, jumlah SPBU masih jauh lebih banyak dibanding stasiun pengisian daya. Menurut Chad Lyons dari Chevrolet General Motors, permintaan sedan bertenaga bensin sudah anjlok. Jadi jajaran produk perusahaannya kini fokus pada mobil SUV. Pada akhir tahun nanti, Chevrolet berencana menawarkan dua SUV bertenaga baterai yang baru, dan juga mobil pick-up. Sementara menurut manajer desain Dodge, Dejan Ninov, pelanggan menginginkan kendaraan yang tidak terlalu listrik dan lebih klasik. Dejan sedang merancang konsep untuk mengubah muscle car challenger yang ikonik menjadi kendaraan listrik penuh. Saat para produsen otomotif menekankan pentingnya pilihan konsumen, Presiden Joe Biden menginginkan 50 persen dari semua kendaraan di jalan raya pada tahun 2030 adalah kendaraan listrik. Sementara California, mewajibkan semua kendaraan baru yang dijual di negara bagian itu pada tahun 2035 adalah mobil bertenaga listrik atau hidrogen. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Ya Ian, menarik banget. Keliatannya aku udah mulai nih harus masukin nama daftar untuk beli mobil listrik. Karena memang beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu sampai lebih ekstrim ya. Mereka menargetkan misalnya California, menargetkan pada tahun 2035 100 persen mobil baru dan juga light truck yang mereka jual itu harus berbahan bakar listrik atau hidrogen lamah lingkungan. Luar biasa ya, kita lihat. Yang mau ganti, silahkan siap-siap untuk berubah menjadi mobil listrik. Pemirsa, ada reportasi weekend masih banyak liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa masih dalam reportasi weekend dari VOA di Washington DC. Nah Ian, kira-kira nih kita kan sekarang trennya tadi udah kita bahas beralih ke yang lebih ramah lingkungan. Termasuk juga jangan cuma mobil, tapi juga misalnya baju gitu, sampah fashion itu kan. Salah satu yang terbesar ya. Bener, bener, bener. Nah akhirnya, ini ada sekelompok remaja Indonesia di sekitar Washington DC yang mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan barang-barang yang misalnya mereka udah gak terlalu pake gitu ya, tapi masih bagus, itu dibawa, didonasikan ke sebuah tempat. Tapi di saat yang sama, di tempat yang sama, mereka juga beli barang-barang lain, bekas lain. Jadi fashion, tapi lebih murah dan yang tentu ramah lingkungan. Wah, seru sekali ya ternyata berburu dengan barang-barang unik itu. Karena bisa juga loh mereka mendapatkan barang-barang yang bermerek dan juga mahal, tapi dengan harga yang super murah. Sekelompok remaja di sekitar Indonesia dan teman-temannya ini sedang mendonesikan pakaian dan barang lain yang sudah jarang digunakan. Sudah lama bagi anak-anak muda di Amerika untuk memilih lifestyle yang ramah lingkungan dan mengikuti pandangan mereka atas dunia kerja. Barang lama mereka sumbangkan, lalu berburu barang lain yang mereka inginkan di tempat yang sama. Dengan beli dari thrift store, kita gak support big chains yang pollute our environment, yang mungkin underpay their workers. Sekolah dari thrift store menurut aku lebih ethical aja sih. Selain itu, tentunya ada keasikan tersendiri untuk berburu barang bekas yang unik. Terkadang pembeli bisa dapat barang mahal atau barang bermerek dengan harga yang super murah. Aku menemukan bagian berburu barang yang menurutkan pada 500 dolar untuk 10 dolar. Aku juga bisa menemukan baju-baju yang lebih unik di thrift store yang lebih spesial dan mungkin gak semua orang punya. Kalau di toko biasa kan itu di mass-produce, jadi banyak orang memiliki hal yang sama seperti kamu, dan itu hanya membuat stil saya lebih unik. Barang yang dijual di sini adalah sumbangan warga, disortir oleh perusahaan, dan dijual lagi dengan harga murah. Keuntungan toko disalurkan untuk gaji dan pelatihan karyawan. 100% donasi. Kita sangat berharga untuk pembangunan komunitas kita yang datang ke kita dengan item-item yang bergantung. Mereka mendonasi mereka untuk mendapatkan tawaran, dan kemudian penjualan item di sini, 91 cents dari setiap dolar untuk mendapatkan program kerjaan kerja dan karyawan. Toko Goodwill di kota Rockville ini adalah satu dari ribuan toko serupa yang ada di Amerika. Kita paling banyak itu baju. Ini semua houseware kita. Jadi barang-barang rumah, mainan, segala macam. Ini semua masuk ke dalam sini. Biasanya ada sisi untuk prosesor. Mereka tinggal sortir semua kotak-kotak ini. Semua mereka pastikan kualitasnya bagus. Mereka kasih harga. Karena barang-barang bekas bisa digunakan lagi bagi yang membutuhkan, maka jumlah sampah akan menurun. Jumlah penggunaan bahan baku akan menurun. Dan akhirnya akan baik bagi lingkungan. Dari Rockville Maryland, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan sampai jumpa di VOA Susang Gaya berikutnya. Serunya ya ini adek-adek ini berburu barang-barang vintage tapi juga digabungkan dengan fashion terbaru saat ini kayaknya ya. Betul. Dan yang nggak ketinggalan nih, barang-barang bermerek bisa didapatkan dengan harga yang super miring. Wah, itu aku seneng banget. Nah, ngomong-ngomong fashion ya, pemirsa, kita akan beranjak ke kota New York. Di sana ada 15 desainer fashion Indonesia yang berkecimpung dalam pekan fashion di kota New York yang namanya New York Indonesian Fashion Week. Dan ini unik sekali karena digelarnya di atas kapal pesiar. Yuk kita lihat. Sejumlah desainer mode Indonesia menampilkan koleksi terbaru untuk musim gugur dalam pagelaran busana New York Indonesia Fashion Week pada akhir minggu lalu. Mereka menampilkan beragam koleksi dengan motif tradisi modern untuk desain modest fashion, streetwear, menswear, hingga kucur. Sekitar 200 tamu hadir memenuhi suhu lantai tengah pertunjukan fashion yang diadakan di atas kapal pesiar Timeless New York. Karena ini pertama kali kita buat di kapal pesiar untuk New York Indonesia Fashion Week. Jadinya kesannya itu memang saya seneng banget gitu. Seneng apa namanya, karena kita juga membawa desainer dari Indonesia yang mana two in one. Jadi istilahnya mereka bisa berpesiar keliling New York dan juga berapa namanya, memperagakan pakaian-pakaian desain-desain mereka di New York. The show is amazing. It's so fun to see all the different styles and influences. And we have great seats, so it's really fun to see all the models. 15 desainer Indonesia menampilkan keragaman budaya dengan menggunakan kain lokal, batik, dan jumputan dari Jawa Barat, Jakarta, Bali, hingga kain tenun khas Kabupaten Bumbana dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saya membantu bersama teman-teman untuk bisa datang ke sini. Tujuannya salah satunya adalah supaya mereka punya wawasan. Wawasan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi bisa ke luar negeri. Itu salah satunya. Yang keduanya tentu saja untuk branding. Karena orang Indonesia itu salah satunya kalau yang sudah fashion show di luar negeri, tetap diminati oleh orang-orang Indonesia juga. Mudah-mudahan sih tidak tertutup kemungkinan kalau yang peminatnya atau pecintanya lebih banyak dari New York sendiri. Jadi pengen benar-benar mengangkat Bali dari sisi yang lain. supaya minimal kita bisa support, kita melakukan sesuatu buat Bali. Sekitar 150 desain pakaian dengan lebih dari 40 model dari New York ditampilkan dalam penggelaran fashion selama 4 jam. Acaranya sangat bagus dan memang intinya itu adalah untuk mensyukur desainer-desainer yang berbakat, yang masih punya potensi untuk bisa mengembangkan karirnya di dunia internasional. Karena memang penting, yang penting di sini adalah untuk fashion adalah kurasi ya. Kurasi itu penting dalam memadu-madakan antara tenun, batik, dan kain-kain yang dikombinasi. Di antara pertunjukan fashion, para tamu juga dihibur dengan karyat Indonesia. Dan juga pemberian piaga menghargaan kepada founder New York Indonesia Fashion Week, Vani Tauksiknan, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, atas kontribusinya kepada publik Amerika. Naratama VOA New York Wah Ian, seru banget. Itu once in a lifetime experience. Karena sambil nonton fashion show, sambil kita melihat busana-busana yang megah, yang etnis Indonesia, juga di baliknya backdropnya adalah gedung-gedung pencakar langit Manhattan. Luar biasa. Congrats untuk desainer-desainer Indonesia yang sudah ikutan New York Indonesia Fashion Week. Mudah-mudahan ke depannya semakin banyak desainer Indonesia yang ikut ajang internasional seperti ini. Tapi jangan kemana-mana pepisa, karena kita masih ada cerita lainnya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Sudah banyak musisi yang baru kolaborasi antar genre atau internasional. Tapi bayangkan kalau kolaborasinya kali ini adalah genre lagu Sindan Jawa dipadukan dengan quartet string internasional. Menarik sekali, ini East meets West, tapi juga Eastnya sangat tradisional, sementara Westnya juga sangat tradisional. Karena pesinden asal Surakarta, yaitu Mbak Penny, menarik perhatian string quartet yang bernama Kronos, berasal dari San Francisco. Jadi mereka membawakan pagelaran lagu yang diciptakan oleh Mbak Penny dengan alunan musik petik. Alunan suara Penny Chandra Rini membawakan tembang madu suara memukau para pencinta seni yang hadir di gedung Asia Society New York. Penny, dosen karawitan, dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta tampil bersama kelompok string quartet, Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Nama Kronos Quartet yang telah melegenda, legenda itu sekarang bisa terhubung dengan kebudayaan Indonesia, terutama Jawa, alhamdulillah melalui saya, dan ini sangat saya syukuri. Bagi David Harrington, salah satu pemain biola Kronos Quartet, suara Penny menjadi tantangan besar bagi kelompoknya. Saat Penny mengirimkan komposisi musiknya, David menyadari ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. When you think about the repertoire, the music that has been written for the string quartet since about 1770, there's absolutely nothing like Mata Suara. It's very individual, there's nothing like it. Penny yang sedang menjalani program beasiswa Residency Fulbright mengajar musik, tari, dan teater Indonesia di University of Richmond serta Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia. Sebagai pendidik, ia ingin melestarikan fungsi pesinden di kalangan masyarakat Jawa melalui lirik dan makna yang ditembangkan. Ketika saya beri eksperimental, saya tidak akan jauh darinya. Dan justru itu akan menjadi kekuatan. Dari akar itulah yang bisa dikembangkan itu menjadi semacam, inilah Indonesia, contemporary vocal Indonesian version. Keindahan musik tradisional yang dihidupkan Penny menawan pemberhati seni seperti Elena Moon Park. One thing that I think is incredible about what Penny does is that she's so steeped in the tradition and able to reimagine it also, not afraid to move it forward. And I think in that way it stays alive. Menurut Russell Cooper, yang pernah tinggal di Surakarta, musik Penny amat universal karena penjiwaan budayanya yang dalam dan menjadi luar biasa saat dibawakan bersama kelompok Kronos Kuartet. Mbak Penny itu sangat unik karena dia komponis yang baik gamelan maupun yang barat atau boleh dikatakan yang klasik barat itu. Justru dia imajinasi yang baru, yang lebih luas daripada luas tapi bukan berarti tidak dalam. Ketika kita bermain Mataswara, harapan saya adalah tidak hanya akan audiens kita berkata, saya tidak pernah dengar kortet kronos kuat seperti itu, saya tidak pernah dengar kronos kuat seperti itu, tapi sekarang yang saya ingin lakukan adalah saya ingin belajar lebih tentang kerja Penny. Jadi bagi saya, itu akan menjadi sukses. Keberhasilan Penny membawa musik tradisional Indonesia ke panggung dunia telah mewujudkan mimpi orang tua, guru, dan dirinya. Dari Richmond, Virginia, dan New York, Madejoni, Randy Wicaksana, Nia Iman Santoso, VOA. Wah luar biasa, Ian, tadi aku begitu mendengar suaranya Mbak Penny diiringi alunan musik klasik itu tuh aku tergetar. Aku terharu gimana ya. Kayaknya sangat filosofis, terus juga sangat menenangkan, tapi juga membuat hatiku tuh jadi kangen dengan kampung halaman, pemirsa. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Penny yang sudah memperkenalkan sindang dan berkolaborasi dengan musisi internasional seperti quartet sering tadi dari San Francisco. Dan pemirsa, sayangnya VOA harus undur diri dari hadapan Anda. Reportage Weekend akan tetap ketemu lagi minggu depan bersama Anda dari studio kami di Washington DC. Saya Ian Umar, dan Aryat Nobudianto. Kami mengajak Anda untuk berkunjung ke sosial media kami dengan handle at VOA Indonesia. Jangan lupa pemirsa. Kalau gitu, kami undur diri dulu dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!